Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Alhamdulillah kita Akan memperkenkatkan domba yang Kita tandai ya 10 ekor ke Wilayah Jawa Tengah Dan untuk teman-teman yang mungkin Ingin Domba-domba di kita Teman-teman bisa lanjut di WA Ini ada yang bintingan Ada yang kawinan Ini rata-rata sudah dikawin semua Jadi untuk teman-teman jika berminat Monggo ini yang sudah bintingan muda Ada ya Jadi Sudah siap Jenengan pinang Untuk teman-teman ya Khususnya yang Baru memulai dengan Domba komposit Monggo Untuk harga Kita harga Rp. 2.000 sampai Rp. 2.000 ya Kalau yang sudah binting Di Rp. 2.200.000 Kalau yang kawinan Di Rp. 2.000.000 Nah ini Yang kita Kasih Tali ini Sudah lagu ya Jantannya kita jelas ya Jantannya pakai yang ini ya Jantannya Cross Texel Sopas ya Jantannya Dan yang sebelah itu Jantannya juga jelas bagus Peranakannya juga Bagus-bagus Alhamdulillah Di tempat teman-teman Juga sudah mulai Banyak yang Lahiran ya Alhamdulillah Dan Hasilnya juga Bagus Jadi Dombanya seperti ini Teman-teman ya Untuk Teman-teman khususnya Jika berminat Domba kompositan Seperti ini Cantik-cantik ya Ini Alhamdulillah Sudah mulai hujan Untuk pengiriman Kita kirim sendiri Teman-teman ya Kita kirim sendiri Dan Jika ingin gratis ongkir Nanti Disesuaikan dengan Jumlahnya ya Jadi memang Untuk Domba Kita Untuk yang Priongkir Itu biasanya Minimal di wilayah Sekitar sini 5 ekor Tapi untuk jauh Itu 10 ke atas Teman-teman ya Jadi kita Antar sendiri Dan nanti teman-teman Bisa Bertemu langsung Dengan kita ya Seperti itu Untuk pakan kita Menggunakan pakan fermentasi Teman-teman ya Kering Belum pakai Hijauan Insya Allah Kalau di teman-teman Menggunakan pakan hijauan Juga Sangat bagus Jadi Jika Teman-teman mungkin Berminat Menggol silahkan Jadi kalau di teman-teman Menggunakan pakan fermentasi Kering ya Jadi nanti Di teman-teman Menggunakan pakan fermentasi Di teman-teman Bisa Pakai hijauan Juga bisa Jadi kita Konsepnya memang Untuk nantinya Jika Sudah dipinang Teman-teman Sudah gak repot Tentang adaptasi pakan Seperti itu Apalagi Saat ini Di teman-teman Pakannya sudah Bagus-bagus semua Karena pakan kita Pakai pakan stand Kenapa Kalau pakan kita Dikasihkan yang Bagus banget Nanti Di teman-teman Dengan pakan Hijauan Nanti akan Susut Kalau seperti ini Insyaallah Tidak Jadi seperti itu Untuk pakan Teman-teman bisa Nyiapkan silase Atau fermentasi Lebih aman lagi Dibanding Langsung hijauan Memang Tambah Energi Tambah Apa ya Pekerjaan Tapi lebih Aman untuk Domba teman-teman Jadi seperti itu Kita menyarankan Seperti itu Untuk teman-teman Jadi Paket Bredingan kita Adanya Itu Jantan tanduk Teman-teman Ya itu Cross merino Tanduk Besar Tanduknya juga Bagus Jika teman-teman Berminat Paket Breding Bisa ya Jadi di Satu Betina Eh satu Jantan Sepuluh Betina Atau Satu Jantan Lima Betina Bisa Teman-teman Lanjut di WA Saja Untuk Selengkapnya Teman-teman Dan Insyaallah Hari ini kita akan kirim Kalau Jauh kita kirim malam Tapi kalau dekat sini Pagi kita kirim Ternyampai Di teman-teman Dan keadaan sehat Dan Bagus Seperti di kandang kita Seperti itu Teman-teman Jadi Insyaallah Domba-domba kita Sehat semua Tidak ada kendala Satupun Dan Insyaallah Jika teman-teman Berminat juga Di teman-teman Tidak ada masalah Alhamdulillah Di tempat Yang lain Kemarin Kita kirim-kirim Ke Kediri Juga sudah beranak Alhamdulillah Jadi harapan kita Untuk teman-teman Jangan cari Yang hanya murah saja Cari yang Kualitasnya juga bagus Jadi nanti Kalau murah Ini dombanya Sudah bulu tipis Bulunya tipis Seperti ini Bulunya tipis Kita dekatkan Kalau jauh Seperti ini Kalau dekat Seperti ini Monggo Ini jantannya Sudah pacatkan Ini ya Jantan kita Jantannya Sangat super Ini Cross texel Super Kepalanya Seperti ini Monggo teman-teman Untuk Kandang kita Memang konsepnya Memang bagus Jadi Ada teman-teman Kemarin yang Tanya Setiap hari Apa di bel mas Kok bersih Enggak Makanya untuk Pemula Kita sarankan Konsepnya yang bagus Agar Tidak terlalu banyak Pembersihan kandang Jadi tinggal Ngasih makan Habis itu Domba sudah Tidak ada Kegiatan lagi Untuk teman-teman Jadi teman-teman Bisa lihat Domba mana yang Kurang bagus Domba mana yang Napsu makannya kurang Domba mana yang Sakit Ya teman-teman Karena di musim Bunjan seperti ini Banyak kendala Kita lihat di Facebook Atau di Gerobok ulang lain Itu banyak kendala Mungkin kembung Atau mungkin Kendala Tidak bisa berdiri Jadi Harap teman-teman Perhatikan Pola pakan Dan Nutrisi apa yang Harus Teman-teman Adakan Sepilih Sebenarnya Seperti ini Bumbung Cari bambu ini Sepilih Tapi juga Manfaatnya juga Banyak Jadi nantinya Mungkin Kalau sudah Domba beranak Laktasian Mungkin Itu yang Menjadi kendala Di Tempat teman-teman Karena kalau sudah Kalsiumnya kurang Nanti Dombanya akan Ambruk Di posisi Sedang Buting Buting pertengahan Agak besar Itu biasanya Seperti itu Jadi harapan Kita Untuk teman-teman Tambah belajar lagi Dan untuk Pemula Lebih baik Pakai kandang panggung Seperti yang kita sarankan Dan untuk Teman-teman Jika berminat Di domba komposit ini Seperti ini keadaannya Juga bagus Siap untuk teman-teman Braiding Alhamdulillah Hari ini kita Cus ke Wilayah Jawa Tengah Teman-teman ya Sesuai Paket yang kita Sarankan insya Allah Gratis ongkir Untuk wilayah Jawa Tengah Kalau sesuai Di jumlahnya Kalau enggak Tetap ada ongkir Jadi seperti itu Kita sudah kalkulasikan Untuk daerah sini Insya Allah Nanti Gratis ongkir Minimal Di sekitaran Nganjuk Residen sini Nganjuk Berdiri Wilayah Mediun Mungkin di 5 Bisa Tapi lebih jauh lagi Kalau Kalau matanya Lebih jauh Kita Adakan Maksimal 10 ke atas Jadi seperti itu Ya teman-teman Oke mungkin Cukup demikian Teman-teman Kurang lebih Terima kasih Telah menonton video ini Untuk teman-teman Jika ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Kita nanti bahas Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.